Halo teman-teman selamat pagi, saat ini aku sudah ada di stasiun tarik jam 5.50 jam 6 kurang 10 menit mau mengabatikan baliknya kren yang kemarin dikerahkan ke stasiun tanggulangin untuk mengevakuasi rangkaian pandalungan yang anjelok nah sekarang rangkaian pandalungan sudah terevakuasi semua mulai dari lokomotif, pembangkit dan eksekutif satu yang terimbas dan krennya sudah selesai bertugas dan kembali ke Solo kabarnya pagi ini nah aku sengaja hanting di stasiun tarik ini karena disini kan percabangan, aku ingin melihat kereta ini datang dari arah percabangan stasiun Tulangan Situarjo sebelum itu ini akan ada kereta api yang masuk yaitu kereta api Doho dari stasiun Kertosona tujuan akhir Surabaya Kota keretanya dari arah sana ini, keretanya sudah lewat jembatan di sebelah sana mari kita tunggu keretanya masuk luar dinas ya ada stand list belakang lokomotif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke karena ini agak panjang jadi keretanya agak maju tuh oke pindah ke sebelah timur nah disini letak percabangannya ya ini ada tiga rel ke kiri ke arah krian hingga Surabaya sedangkan ke kanan itu ada dua rel ke arah tulangan hingga Situarjo nah nanti kereta api keretanya dari arah krian setelah melakukan evakuasi selamat menikmati di stasiun Tangkulang ini nah ini sinyal untuk kereta api Doho Sudaman ini stripnya sudah tegak karena sinyalnya ada jauh disana pakai sinyal pengulang seperti ini kereta api Doho persiapan berangkat bawah titipan sarana punya solo ini kayaknya kemarin imbas kereta-kereta yang memutar ya terus kebetulan bawah luar dinas jadi enggak lewat Surabaya kan dilepas di Kertosono dan dilanjut kereta api Doho pagi ini oke jam 5.56 Doho berangkat dan ini aku dengar suara klakson dari arah belakang kemungkinan ini KLB kerennya nih persiapan masuk semoga saya jangan papasan ya selamat menikmati 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 kereta api Doho sudah berangkat ke arah Surabaya kira-kira bakal kopong ya memang loko nya ini sebelumnya support kopong sekarang udah gak bisa udah gak seganas dulu nah ini mari kita tunggu kereta apinya dari sana oke benar tadi pas aku nyeberang ke sini sudah ada sorot lampu KLB kerennya persiapan masuk stasiun tarik nah jadi dua jalur ini yang aku bicarakan tadi ke arah tulangan Sidoarjo dan kemungkinan keretanya itu akan masuk jalur 4 karena yang punya aspek sinyal hanya jalur 4 dari arah perjabangan tulangan oke mari kita tunggu keretanya oke sudah mulai muncul nah ini dia jarang-jarang teman-teman ada kereta api selain kereta api cenggala yang lewat jalur perjabangan ke arah tulangan ini pengen nyansi tadi ke tulangan takut gak keburu ternyata benar ya prediksiku pas aku sampai sini dah berangkat terus ini persiapan masuk akhirnya jalur disana sudah terevakuasi sejak jam 1 kemudian tadi jam 4 sudah bisa dilalui kereta api kereta pertama tadi kalau gak salah kereta api pelambangan ekspres dari Ketapang Panyuwangi Tutsuan Agir Semarang Tawang terima kasih 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 oke krennya sudah datang dan aku langsung kejar dan hunting kedua kalinya di sebelah barat di dekat PCLT keempat nah jadi kren ini dari solo dikerahkan ya kemarin ya jadi gak hanya yang di sekitar karena di sekitar itu gak ada kren adanya alat bantu biasa semacam donkrak yang disimpan di kereta gerpong penolong gitu oke mari kita tunggu keretanya berangkat kayaknya gak lama deh berangkat disini dan sebentar lagi juga jamnya jenggala kemungkinan bakal papasan dan aku ambil spot di tengah-tengah ini kayaknya aman ya karena antar relnya ini lebar jadi aku putuskan untuk ambil di tengah-tengah takutnya papasan kayak kemarin aku hunting kren ini papasan sama kayak baru malam selatan oke mari kita tunggu keretanya berangkat pukul 06.08 kirim kren ke solo sudah berangkat dari stasiun tarik ya dari arah belakang jenggala nih nah kan papasan selamat menikmati 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 oke klb kren ke arah solo sudah berangkat ternyata jenggalanya tahan sinyal ini tadi minta perhatian beberapa kali karena mungkin dimasukkan ke jalurnya kren ini ya klb kren nah semoga selamat sampai tujuan dan semoga gak balik lagi karena kalau balik lagi berarti ada sesuatu ya yang tidak kita harapkan semoga perjalanan KAI setelah ini lancar amin ini perjalanan jenggala dari mojokerta tujuan agresi darjau lewat perjalanan yang tadi selamat menikmati selamat menikmati oke ternyata gak masuk ke jalurnya keret api kirim kren tadi ya terus kenapa tahan sinyal mungkin PPK-nya fokusin satu-satu dulu tapi bagus lah oke kita tunggu satu kereta lagi kereta pipa sundan dari Surabaya Kubeng tujuan akhir kiri arah condong yang kurang lebih 5 menit lagi akan lewat sini nanti dari arah perjabangan kiri atau dari arah Surabaya kerian dan ngebut di jalur paling kiri kita tunggu ya sebagai video penutup juga selamat menikmati bawah titipan juga ya stainless sama kayak dohok tadi oke keretanya sudah lewat sini dan ini sebagai video penutup terima kasih udah nonton video ini sampai selesai kurang lebih seperti itu videonya nanti pengiriman kren kembali ke solo setelah melakukan proses evakuasi kereta api pandalungan yang anjlok di stasiun tanggulangin semoga aja itu menjadi yang terakhir kejadian di perkereta apian semoga kereta api di kemudian hari bisa berjalan dengan lancar amin terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya ala tukar 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 Terima kasih telah menonton!